Halo penghobi film jumpa lagi di channel detektif Semoga kalian sehat dan tetap semangat Alur cerita film The Admiral Roaring Currens ini yang direalise tahun 2014 Diperankan oleh Choi Min-sik sebagai Laksamana Yi Sun-sin Ryu Seong-reong sebagai General Hiroshima Film ini mengisahkan Armada Laut Joseon ke Korea Melawan pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang terjadi di tahun 1587-330 kapal perang Sedangkan Laksamana Yi Sun-sin hanya menggunakan dua busa Kala itu seorang komandan militer yang sangat dihormati bernama Yi Sun-sin Kembali ditugaskan untuk memimpin Angkatan Laut Dinasti Joseon Setelah dirinya sempat dipenjara dan disiksa karena sikapnya yang dinilai bertentangan dengan perintah Kaisar Yi Sun-sin Enam tahun setelah perang pertama divitnah oleh saingannya Adanya infansi Jepang kedua pada dinasti Joseon Korea tahun 1587 Kaisar Joseon membebaskan Yi Sun-sin Yi Sun-sin merupakan Laksamana yang sangat disegani bahkan oleh musuh Kembali ditugaskan untuk memimpin Angkatan Laut Dinasti Joseon Akibat pertempuran sebelumnya, Armada Angkatan Laut milik Dinasti Joseon telah hancur berantakan Hanya tersisa sekitar 12 kapal perang Jumlah yang mustahil untuk menang Bila dibandingkan dengan kapal perang milik pasukan Jepang Yang berjumlah 330 kapal Hal tersebut kemudian menumbuhkan rasa putus asa dipenuhi rasa takut Serta menciptakan keinginan untuk menyerah Yang menerpa pasukan milik Yi Sun-sin Namun Yi Sun-sin tetap teguh pada sikapnya Ia menolak untuk menggabungkan pasukannya dengan Angkatan Darat Joseon di ibu kota Yi memiliki waktu yang tak begitu lama Untuk menumbuhkan kembali rasa percaya diri dari pasukannya Dengan kondisi armada yang ada Di tempat yang berbeda Armada Laut Jepang yang berjarak 100 mil dari pelabuhan Joseon Sedang melakukan persiapan keberangkatan untuk memulai penyerangan Dengan optimisme yang kuat Pasukan Jepang yang dilengkapi dengan peralatan militer yang mempuni Berniat untuk menangkap Kaisar Korea hidup-hidup Untuk itu dilakukan penambahan armada pasukan Maka diutus Kurushima untuk memimpin armada Laut Jepang Guna mengalahkan armada Yi Sun-sin Kurushima dan pasukannya terkenal sangat bengis dan kejam Ia tidak segan-segan memotong hidung dan telinga Serta memenggal kepala musuhnya ketika berperang Sebelum bergabung pada armada Laut Jepang Kurushima dulunya merupakan bajak laut Di tempat yang berbeda Yi Sun-sin menerima laporan dari mata-mata yang dia tugaskan Ada pergerakan armada tempur Jepang menuju pelabuhan Joseon Lebih dari 200 kapal perang Dengan peralatan senjata lengkap dan mengangkut armada berkuda Yang akan menyerang ibu kota kerajaan Joseon Melalui jalur selatan yang melewati markas armada Laut Yi Sun-sin Mendengar laporan dari anak buahnya tersebut Yi Sun-sin memerintahkan untuk mempercepat pengerjaan kapal kura-kura Kapal kura-kura ini merupakan kapal yang menjadi andalan untuk melawan kapal armada kekaisaran Jepang Sebagaimana pada saat perang pertama pasukan armada Jepang Yang dipimpin Wakizaka tidak mampu menaklukkan armada Laut Yi Sun-sin Laksamana Yi Sun-sin juga memerintahkan salah satu pasukan kepercayaannya Untuk mengantarkan surat kepada Jenderal Kwon Yul Untuk meminta penambahan pasukan guna menghalau pasukan Jepang Agar tidak dapat mencapai di ibu kota Joseon Di tempat lain, pasukan Jepang memasuki perkampungan yang dilewatinya Seluruh penduduk laki-laki dibunuh dengan keji oleh pasukan kurusima Wanitanya diculik Pembantaian demi pembantaian terjadi di mana-mana Masyarakat menjadi panik dan putus asa Penduduk pria dimutilasi hidungnya diiris dan kepalanya dipenggal Sungguh bengis tidakan kurusima Penduduk yang berusaha melarikan diri langsung ditembak Pada scene berikutnya Situasi malam hari di markas pasukan Joseon di ibu kota yang dipimpin oleh Jenderal Kwon Yul Putusan laksamana Yusun Sin menemui Jenderal Kwon Yul untuk menyampaikan pesan Yusun Sin Yaitu permintaan bala bantuan tambahan pasukan pada armada laut Yusun Sin Namun Jenderal Kwon Yul menolak menurutnya mustahil Yusun Sin dapat mengalahkan 330 armada Jepang Sedangkan armada Yusun Sin hanya 12 armada kapal Dan Jenderal Kwon Yul memerintahkan Yusun Sin untuk bergabung dengan pasukan darat yang ada di ibu kota Pada scene dan tempat yang berbeda Ketika makan malam bersama anak Yusun Sin Anak Yusun Sin berusaha membuju ayahnya untuk mengikuti perintah Raja dan Jenderal Kwon Agar ke ibu kota dan bergabung bersama pasukan angkatan darat Atau pulang ke kampung halamannya tidak usah ikut berperang Karena Raja yang ayahnya bela pernah menghukumnya Namun Yusun Sin menolak keinginan anaknya tersebut Yusun Sin berkata seorang prajurit membela Rajanya dan Raja harus membela rakyatnya Jadi Yusun Sin bersikeras untuk melawan Jepang hanya untuk kepentingan rakyatnya Pagi harinya terjadi kekacauan di dermaga Yusun Sin Pagi-pagi buta ada perahu layar yang ditiang layar Terpapang kepala salah satu komandan kompi armada Yusun Sin yaitu kepala Kapten Bao Penutup perahu dibuka ternyata di dalamnya terdapat banyak kepala prajurit Bao Hidung dan telinganya sudah dipotong Laksama Yusun Sin sangat marah dan makin membulatkan tekadnya untuk berperang terhadap pasukan Jepang Sampai titik darah penghabisan Ternyata yang mengirim kepala prajurit tersebut adalah Hurushima Bertujuan untuk membuat mental Yusun Sin dan pasukannya jatuh Beberapa mental pasukan Yusun Sin jatuh Yusun Sin menghukum pasukan tersebut agar tidak menyebabkan metal pasukan lain menurun untuk berperang Selanjutnya Yusun Sin menuju ke lautan yang di tengahnya ada pulau kecil Di situ Yusun Sin mengamati pergerakan air laut Dan Yusun Sin mendapatkan ketika air laut pasang Air di tempat itu berputar dengan kecang mirip badai tornado di langin Perputaran air di situ sangat kencang Fenomena air laut ini yang akan menjadi salah satu strategi perang oleh Yusun Sin Setelah melihat kondisi arus air laut di sekitar pulau Yusun Sin kembali ke markasnya Jika bersiap untuk beristirahat Yusun Sin diserang oleh sekelompok orang yang menggunakan topeng ninja Anak Yusun Sin yang berada di tempat tersebut langsung membantu ayahnya Penyerang dapat ditumpas Namun ketika Yusun Sin keluar rumah Kapal utama yang menjadi andalannya untuk melawan armada Jepang Yaitu kapal kura-kura telah dibakar Yusun Sin histeris melihat kapal andalannya yang baru rampung dibakar oleh pengkhianat Prajurit yang tidak setuju Yusun Sin melakukan perlawanan kepada Jepang Yusun Sin meronta dan menjerit ketika melihat kapalnya hangus tak bersisa Para pimpinan pasukan armada Jepang gembira karena Yusun Sin sudah tidak memiliki kapal yang diandalkan Ia beranggapan bahwa Yusun Sin akan menyerah Pada pagi harinya Yusun Sin mengamati pergerakan air laut Yusun Sin tidak akan menyerah walaupun kapal andalannya sudah tidak ada lagi Tinggal 12 kapal yang tersisa Dengan kekuatan 12 kapal tersebut Yusun Sin memutuskan tetap akan melawan armada laut Jepang Tanpa tambahan pasukan dari Jenderal Kwon Yul Yusun Sin mendapat informasi dari mata-matanya Bahwa armada Jepang akan melakukan penyerangan ke pelabuhan Yusun Sin besok pagi Pada pangkalan militer armada angkatan laut Jepang, mereka melakukan ritual upacara penyerangan Dan membahas strategi penyerangan terhadap armada Yusun Sin Dan melakukan persiapan keberangkatan armada untuk penyerangan besok pagi Sementara itu, Yusun Sin mengumpulkan seluruh pasukannya yang tersisa dan yang bersedia untuk ikut dalam penyerangan terhadap armada Jepang Yusun Sin mengobarkan semangat pasukannya Yusun Sin menyerukan kepada pasukannya bahwa kalau kita tidak melawan tetap kita akan mati Untuk itu kita akan berjuang sampai mati Pasukan yang takut mati pasti akan mati dan pasukan yang berani mati akan tetap hidup Hal itu membuat semangat pasukannya berkobar Yusun Sin selain membakar semangat pasukannya Juga membakar seluruh barak tentaranya agar pasukannya fokus terhadap peperangan dan tidak berpikir untuk kembali sebelum menang Yusun Sin mengarahkan 12 armada lautnya menuju tempat yang ia tentukan untuk melancarkan serangan terhadap armada laut Jepang Yusun Sin memberi komando untuk membentuk formasi berbaris Melihat armada laut Jepang yang jumlahnya sangat banyak dan dilengkapi dengan persenjataan yang mempuni 11 kapal yang mengawal kapal Yusun Sin berbalik haluan Namun kapal Yusun Sin tetap maju Pada satu titik Yusun Sin memerintahkan anak buahnya untuk menurunkan jangkar Dan memerintahkan bagian meriam untuk bersiap-siap menembakkan meriam Yusun Sin memerintahkan untuk memutar kapal ke sisi kanan Dan bersiap menembakkan meriam Belum sempat menembakkan meriam Kapal Yusun Sin dihujani peluru dan mengenai prajurit bagian kemudian Jenderal Hurushima memerintahkan mengirim batalion pertama ke barisan depan untuk menyerang kapal Yusun Sin Tembakan meriam Yusun Sin mengenai beberapa kapal batalion 1 armada Jepang Armada pertama Jepang bulu lantah dihujani tembakan meriam Yusun Sin Hurushima memerintahkan penyerangan taktik kedua Lalu Jenderal Hurushima mengerahkan armada batalion ke Laksamana Yusun Sin memerintahkan komandan pasukan memotong tali jangkar Agar kapal terbawa arus mengarah ke pulau darah Dan bersiap melakukan pertempuran jarak dekat Pada saat pasukan Hurushima akan menaiki kapal Yusun Sin Yusun Sin memerintahkan mengganti meriam besar dengan meriam kecil Dan menembakkan meriam tersebut secara bersamaan ke kapal yang sudah memepet kapal Yusun Sin Namun kapal Jepang berikutnya mampu mendekati kapal Yusun Sin Dan berhasil menaiki kapal Yusun Sin Terjadilah perang jarak dekat di atas kapal Yusun Sin Terjadi duel yang tidak berimbang di atas kapal Yusun Sin Pekik prajurit membahana Terjadi kekacauan Prajurit Yusun Sin terpojok dan banyak yang tewas Hurushima dan pimpinan armada Jepang menganggap bahwa ini adalah akhir dari Yusun Sin Dan pasukan Yusun Sin akan kalah Dan Yusun Sin akan tewas di atas kapalnya Dalam keadaan terdesak tiba-tiba salah satu prajurit memasukkan api ke dalam drum yang berisi bubuk mesiu Lalu Ledakan besar tersebut menewaskan banyak prajurit Jepang Akan tetapi Yusun Sin terlukan namun selamat Seketika itu Yusun Sin bangkit dan langsung memerintahkan komandan pasukannya untuk membawa sisa meriamnya ke dek bawah Kapal Yusun Sin dikepung dan dihimpit oleh empat kapal armada Jepang Masyarakat dan pimpinan armada Jepang Yusun Sin mampu menghempaskan kapal Jepang yang mengepung armada Yusun Sin Yusun Sin berhasil keluar dari kepungan empat kapal Jepang Melihat kondisi tersebut kesebelas armada pasukan Yusun Sin yang mundur ke Teluk Meongriang akhirnya datang bergabung ke medan pertempuran dan bergabung dengan kapal Yusun Sin Hal ini membuat Hurushima menjadi murka Hurushima baru menyadari alasan Yusun Sin tidak bergerak jauh meninggalkan pulau tersebut Hurushima memerintahkan pelaksanaan taktik berikutnya untuk melumpuhkan armada Yusun Sin Penembak Jitu dari armada Jepang mengincar kepala Yusun Sin dan prajurit Yusun Sin Beberapa anak buah Yusun Sin tertembak oleh seni per tersebut Dan salah satu kapten Yusun Sin berhasil memanah mata dari sniper itu Sniper Jepang akhirnya jatuh terjerembak ke laut dan Serangan gelombang berikutnya Hurushima menargetkan penghancuran kapal Yusun Sin Dengan menggunakan kapal yang bermuatan tahanan Korea dan diisi penuh dengan bahan peledak Kapal pembom tersebut tepat mengarah ke kapal Yusun Sin Salah satu tahanan yang terlepas dari rantainya Berusaha untuk membuang bubuk mesiu yang ada di dalam kapal Namun jumlahnya sangat banyak dan kapal tersebut sudah semakin dekat dengan kapal Yusun Sin Tahanan di dalam kapal berisi bom tersebut ternyata pengantar surat Yusun Sin Melihat istrinya ada di pesisir teluk Maka tahanan tersebut memberi kode kepada istrinya Dan istrinya memberi isyarat kepada kapten kapal Korea Melihat kode aba-aba dari kejauhan tersebut Kapten kapal dari kapal ke-9 armada Yusun Sin membidik Dan menembakkan meriam ke arah kapal Jepang penuh bahan peledak dan Kegagalan armada Jepang kesekian kalinya Mengakibatkan Hurushima menjadi marah dan tak terkendali Kali ini Hurushima yang akan turun tangan secara langsung untuk membunuh Yusun Sin Kapal Hurushima yang kokoh dan di depannya sudah terpasang banyak tombak berlapis besi Hendak menghancurkan kapal Yusun Sin dengan menabraknya Namun tanpa diketahui oleh Hurushima gelombang mirip tornado di sekitar kapal Yusun Sin Sehingga menyebabkan kapal Hurushima tidak terkendali Hanya menyebabkan serempetan antar kedua kapal tersebut Pertempuran pasukan jarak dekat tidak terelakkan Pasukan Yusun Sin menghujamkan pedang dan panah ke arah pasukan Hurushima Kini giliran kapal Hurushima yang dihujani meriam dan panah Dari sebelas armada laut Yusun Sin yang sebelumnya mundur ke teluk Hurushima dalam situasi sulit kapal tak terkendali Dan akan karam akibat gelombang pusaran air laut semakin kencang Dan mendapat tembakan panah dan meriam Sementara armada laut Jepang lainnya tidak berani mendekat Karena gelombang badai pusaran air laut semakin mengganas Sehingga dapat menyebabkan kapal-kapal tenggelam Dan adanya persaingan antara pimpinan pasukan Jepang dengan Hurushima Pasukan Yusun Sin tidak menyianyikan kesempatan ini Hurushima dihujani anak panah Beberapa anak panah tepat sasaran menembus tubuh Hurushima Hurushima melihat posisi Yusun Sin dengan tenaga dan kekuatan yang tersisa Hurushima menggunakan jurus kupu-kupu dengan pedangnya akan menyerang Yusun Sin Namun dengan refleks dan ayunan pedang 3000 RPM Yusun Sin Berhasil menebas leher Hurushima hingga putus Laksamana Yusun Sin menggantung kepala Jenderal Hurushima Di atas tiang bendara kapal Yusun Sin Hal ini untuk membalaskan dendamnya Sebagaimana yang dilakukan Hurushima pada prajurit Yusun Sin Yaitu Kapten Bao Dengan terbunuhnya Hurushima Maka kendali pasukan armada Jepang ditampu oleh Jenderal Wakizaka Tanpa dikomando masyarakat nelayan yang ada di sekitar Pulau Darah Berusaha menarik kapal Yusun Sin Yang diterpa oleh pusaran air laut yang berputar deras Dengan bersusah payah Akhirnya masyarakat berhasil menarik kapal Yusun Sin Dengan belajar dari pengalaman pernah dikalahkan oleh armada laut Yusun Sin Pada perang pertama dulu Wakizaka dengan bersemangat memerintahkan anak buahnya Untuk bergegas melakukan penyerangan susulan kepada armada Yusun Sin Namun yang dihadapi Wakizaka bukan hanya Yusun Sin Tapi bala bantuan dari 11 armada Yusun Sin Yang sebelumnya mundur datang membantu Kapal-kapal armada Wakizaka ditabrak hingga hancur Dan seolah-olah muncul kapal kura-kura yang selam ini ditakuti oleh armada Jepang Melihat pasukan batalion jenderal Wakizaka lulu lantas seluruhnya tenggelam dan kekalahan di depan mata Pimpinan kekaisaran Jepang menarik mundur seluruh armada pasukannya yang tersisa Rakyat Korea menyambut dengan gegap gempita kemenangan ini Laksamana Yusun Sin memerintahkan armadanya untuk kembali ke markas Patung Laksamana YI berdiri kokoh hingga kini di pusat kota Seoul Korea Selatan Para penghobi film apabila jalan di kota Seoul Korea Selatan Jangan lupa berfoto bersama patung Yusun Sin yang legendaris Yah film pun tamat Terima kasih telah menonton